hai 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 guys Pico Palis ini lanjut lagi kita bermain game Digimon World 1 ini kelanjutan dari video sebelumnya yang waktu itu berakhir sampai ke pertarungan melawan tiranamon dan sekarang aku akan lanjut untuk menjelajah habitat dari ancient Dino region ini tanpa bahasa-bahasa aku akan langsung mulai saja untuk videonya cuman mungkin bahasa-bahasa sedikit apapun kali ya mohon maaf sebelumnya di luar dari di luar dari gameplay yang kemarin itu aku sempat melakukan sedikit penjelajahan dan hunting skill dan hasilnya berikut skill yang sudah sempat aku pelajari megatet punch aku dapat dari pertarungan melawan tiranomon dengan trik curang sedikit sih dengan mengandalkan safety karena pokoknya tidak diambil sampai dapat nah begitu juga aku sekarang sudah mendapat tiga skill baru selain dari dua skill baru selain daripada hit apa itu speedfire yang dapat dari Agumon di early game kemarin sekarang sekarang aku mendapatkan lagi dua skill yang aku dapat sebelumnya dari menjelajah ancient Dino region di luar dari record sekarang ini pertama aku dapat prominence beam kedua aku mendapat hit laser kedua skill tadi aku dapat dari digimon berikut nah sambil bertahun gak apa-apa kali ya nah jadi digimon yang bernama fermilimon atau katakala gembaran dari si monochromon ini itu punya dua skill yaitu hit laser dan sempat aku pelajari satu lagi dia punya yaitu province beam tapi ya memang sempat gak kelihatan sih ini kan kalau aku percepat frame skipnya nah sama seperti tyranomon si fermilimon ini juga punya skill megatet punch juga jadi makanya aku cuma dari pertarungan aku dengan si fermilimon ini hanya dapat dua skill yaitu hit laser sama formation beam nah seperti yang barusan tadi oke mungkin aku langsung saja untuk akhiri akhiri pertarungan ini lumayan kan kalau sudah dapat skill kuat aku bisa lanjut ke penjelajah berikutnya nah jadi di video kali ini aku akan berfokus hanya di region ini doang dalam hal ini di ancient dino region dan mungkin nantinya akan kita akan melanjut ke ini region lainnya maksudnya di tempat lainnya nah ini tempat ini tuh ada dua terbagi dua tempat tempat yang waktu berjalan cepat dan tempat yang waktunya berjalan lambat nah yang aku duduk yang aku jelajahi sekarang ini kalau aku ingat-ingat nostalgia dulu ini tempat yang waktu berjalan lambat waktunya berjalan setengah lebih lambat dari waktu yang seharusnya kayak gitu mungkin yang biasanya tuh satu menit itu 60 detik ini bisa jadi satu menitnya bisa sampai satu menitnya di Indonesia nih bisa sampai katakanlah mungkin 120 detik oke aku coba jelajahi dulu lokasi dari tempat ini ini digimon apa nih kayaknya kayak beruntut saurus tuh coba kayak beruntut saurus bisa ya nah itu ada habitat yuk brashomon pernah dengerin gak sebelum yuk waktu berjalan lambat disini setengah hari disini itu kayak sehari jauh di luar sana makanya aku bilang tadi kan waktu berjalan cukup lambat kalau disini bagi yang istirahat disini wih mantep lah pokoknya mungkin itu maksud dari omongan si brashomon ini coba-coba kita tanyu-tanyu lagi sedikit pernah denger gak? waktu berjalan cepat di speedy timezone nah speedy timezone ini akan kita kunjungi nanti setelah dari informasi ini pokoknya kita jelajah dulu aja deh untuk mencari informasi itu berada jauh disano di jauh dari sini dua hari itu disano itu berasal cak sahri disini di cak sahri di tempat lain maksudnya bukan disini tapi di tempat lain itu dua hari di speedy itu berasal kayak sehari disano jadi waktu itu berjalan lebih cepat digimon itu digimon kita itu tumbuh lebih cepat tapi biso mati lebih cepat juga itu yang dibilang dari si brashomon itu tadi ini defending machine coba ikuti dulu dapet daging dong kesalah ini perlu aku kayaknya aku perlu buang dua nih kan kayaknya aku gak butuh daging dan mungkin aku juga gak butuh dari digimon suatu sak kayaknya storage 10 item ini berasal dikit kali ya gak tau nanti syukur syukur di nanti di perjalanan kita ketemu nanimon untuk digi keychainnya nanti ini kayak berdramon tapi kok hitam coba ikuti dulu cyberdramon aku sudah keliling ke beberapa tempat dari langit dari utara ada tempat kayak es dan salju tinggal disano tuh rasanya gila masuk ke lagi coba kita baca baca dulu itu cari informasi kan ada kota kecil yang terbuat dari besi di wilayah sebelah barat tapi tempat tempat masuk sama keluar itu ditutup aku bisa terbang kesano itu katu syukur sederamon lagi nih ada grup digimon yang punya apa nih tanduk dan cakar aku denger mereka buat rumah dengan dengan apa tuh carfi mumpulkan hutan apa tuh ini kayak mungkin ini mungkin ini kumpulan digimon serangga kali entah dimana gak tau aku nantilah kita cari tau dulu pernah denger lagi gak di di apa tuh di timur timur bukan timur barat di barat laut ada hutan dengan gedung jauh pernah ke great canyon gak itu tempat tuh kayak labirin kayak mezu gak tau lah cukup kita cacar lagi eh kembarannya ini halo apa kabar kawan oh ini kembaran gua nih monokramon juga nih hehehe digimon gua juga nih monokramonnya ada ada seseorang yang pengen apa nih buka merchant itu apa kayak merchant itu apa ya kayak uang jualan itu aku denger dia buka store suatu tempat dia lebih berguna daripada aku terus siapa ya mungkin intinya dia ngomongnya ada uang samu cacar juga monokramon ada digimon yang samu cacar juga monokramon di suatu tempat dia buka buka toko katanya sekilas sih kayak gitu gak tau aja sebenernya aku ini tau sebenernya hehehe ya tapi biar biar keliatannya gak spoiler gitu kan oke jadi disini kayaknya khusus hari ini aku biarkan si siapa tuh ini aku lakukan shift state aku biarin aja tuh dasa 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 tidur dulu biarlah begadang dulu lah ini speedy time zone dari poin ini jangan terlalu deket ini ada dua tujuan aku kesini pertama aku nak nyari bahaya di pulau ini kedua untuk ngajak digimon ke kota dan poin ini sekarang apa tolong tolong gak bisa aku aku harus jangkau hutan ini lah terus kota gak tentang bahaya di pulau ini gak tau apa-apa aku tunggu aku ingat ada batu besar nyampak dari langit gak jauh beberapa waktu lalu dimana di speedy time zone di di bagian sana lah dari hutan ini coba biarkan aku pergi aku nak liat aku nak liat kalau biar ada petunjuk ya kalau kau maksa ya sudah cek bela deh we sudah aku cek sendiri harus jago-jago eh jangan terlalu lama disana kaget ketuuan disana oke aku langsung siap-siap ini speedy time speedy speedy region ini ini bener-bener zona yang berbeda gila gak bisa buang-buang waktu kita harus cek meteornya iya batu dia kan ngomong batu besar berarti mungkin yang dimaksud itu jelas meteor aku skip bela untuk melawan si cyberdramon karena percuma juga aku sudah baca-baca skill jelas mengenai cara membelajar skill monochromon gak bisa belajar skill apa-apa di tempat ini karena skill yang dibutuh ke itu sudah didapet waktu melawan vermi limon tadi di 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 jadi di ditempat ini saya di 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 aku top aku top aku keren nih aku udah dapet tigo skill ini aku sudah dapet tigo skill dan juga aku sudah sudah meningkatkan kemampuan otak sampai menyentuh lebih dari 500 makanya aku sekarang bisa mengatur skillnya sesuka hati mungkin aku ajak di lari-lari dulu sambil ngisi darah juga kan atau mungkin defend dulu kalau sudah perintah yang sudah AP kan dia sudah itu dia sudah nurut apa yang kita perintah ke gitu tidak harus tidak harus kayak gini ini kayak yang seperti ini kayak orang yang enggak sabaran gitu kalau speednya eh sorry kalau si brain sudah tinggi cukup sekali perintah bukan nurut si Digimon nya gitu mungkin aku akan akhiri untuk akhiri pertarungan ini dengan promenis beam tapi tunggu si status error nya bersembuh dulu keluar dari mulut memang toh musuhnya juga ini lho juga ganti gini begatung punch loh itu itu ini tuh kak bin cutter itu bin cutter ya sayangnya Digimon aku bukan tipe sky jadi gak bisa mempelajari skill bin cutter oke pertarungan dimenalkan oleh aku loh kenapa nih belok kebagian samping di belok kebagian samping di apa tuh terowongan tulang terowongan maksudnya apa tuh ya jadi disini kayaknya jalan buntu gak ada apa-apa disini cuman gak tau apa dia ya tapi dia ngomong belok samping samping oh mungkin samping sini kali nah yudah samping sini bener 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 oh iya aku ingat barusan ingat kalau gak salah disini nanti kita akan melawan Digimon Meteorite kalau gak salah namunnya tuh kalau bahasa jepang itu Insight Pin Sekimon atau Meteormon nah aku ingat waktu kecil aku dengan teman main game ini nah teman itu pernah beruntung dapat skill skill yang cukup powerful kalau gak salah skillnya itu ada disini ada di poin nomor 8 ini nah kebetulan si monokromon perlu bisa juga mempelajari skill itu aku lupa namanya tuh meltdown ya meltdown aku coba coba syukur-syukur aku bisa mempelajari skill itu nah cuman satu masalah itu skill itu kan skill powerful biasanya kalau skill powerful butuh kemampuan otak yang lebih tinggi aku terpaksa kayaknya eh parameternya harus kuganti dulu ya apa boleh buat aku terpaksa pakai cheat lah pokoknya oke aku aktifkan cheat disini brainnya ini 5,3,7 aku coba ganti jadi 8,8,8 maksudnya tuh gini nah supaya aku bisa mempelajari skill tapi aku ingat lagi harus ku catat lagi 5,3,7 oke oke aku akan catat 5,3,7 sebagai poin awal yang mau kita lawan ini meteormon jadi mungkin bagusnya ini si ehm HP atau HP ini perlu kita tingkatkan juga jadi 3,5,2,9,7,8 nanti nanti ku ganti jadi 3,3,000 sekarang ku ganti jadi 3,500 dulu MP nya 3,002 ku ganti jadi 3,502 enak ya enak ya kalo sudah ada cheat jadi aku gak perlu capek-capek untuk latihan jadi aku tinggal atur sesuka hati dan hitung-hitung bisa mempersingkat waktu juga gitu kan bisa mah ya aku bermain jujur cuman demi video yang lebih singkat daripada aku ngerekam tapi hanya buang-buang waktu kan itu masalahnya dulu sebelum aku kenal emulator ini sorry waktu aku mengetahui cara bermain Digimon melalui emulator aku belum tahu awal ini tentang cheat engine ya cheat engine kayak gini jadi aku pernah ngerasain bermain sejur-jur sejujur-jujurnya gitu gimana mau bilang itu sejujur-jujurnya wah itu rap ini bener-bener stress betul main game seperti ini kalo bermain jujur stress waktu yang dibuang cukup banyak ditambah lagi ini save state dulu ya kita save state dulu disini karena kalo aku gak salah ingat digimon ini punya skill yang cukup powerful syukur-syukur kita bisa mempelajari skill itu namanya meltdown crack in and check oke crack in and check kayak cak meteor meteorit sorry bayaman keliatan cak tua aku nih gini cak itu kau digimon kau siapa nama aku meteor mon kau tau gak tentang bahayu di pulau ini gak tau apa-apa aku gak tau apa-apa yakin kau cak gak nyimpi ke sesuatu kan kasar ya kau nih payulah engkau mendaksenang menggocoknya gitu kita bukti ke siapa yang bener gini cak-ca itu kira-kira oke ayo oke jadi kita akan melawan meteor mon kalo di jepang namanya Insekimon perubahan dari Iceman atau perubahan dari Godzumon sepenuhnya aku perlu lihat dulu jadi aku coba buat si siapa tuh monopromo menjauh dulu nah ini dia skill yang aku harus kupelajari harus kupelajari jadi aku akan shift state disini aku akan shift state dan aku akan mempelajari skill ini sebisa sedapat-dapatnya jadi ini bakal jadi video yang cukup stress tidak dapat harus diulang lagi diulang lagi diulang lagi dengan shift state lah pokoknya hitung-hitung aku akan menunjukkan cara 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 licik untuk mendapatkan skill berhubungkan aku pakai emulator juga kan jadi jadi kalo misalkan gagal bisa bisa ulangi lagi load state lagi gitu kan ini aku shift lagi state jadi jadi si si meteormon ini punya skill magma bomb kebetulan aku tidak punya magma bomb dan digimon ini tidak mempelajari skill ini magma bomb jadi terpaksalah oke itu megaton punch mungkin aku percepat banget ya oke megaton punch nah itu tremor itu skill bisa dipelajari juga oleh si apa tuh ee monochrome tapi problemnya aku sekarang ini belum butuh skill tremor karena bisa dipelajari dimanapun nah sedangkan yang skill yang kita injure yaitu skill ee apa tuh meltdown ya meltdown skill api tadi yang kayak magma gubal banyak gitu nah itu bener-bener skill yang harus kalo beruntung alhamdulillah kalo betul beruntung itu bakal bersyukur banget karena mempelajari skill yang satu itu yang meltdown itu itu harus sabar menonti sampe tempat terakhir dari lokasi digimon ini muncul kalo gak salah namanya mountain infinity tapi sudah lah nanti dulu aku akan ini frame skip aja karena yang penting bisa muncul si ininya si skill skill apa tuh skill meltdown itu tadi sabar pokoknya sekarang sabar dulu nyantai-nyantai dulu gak seperti player yang lainnya yang kalo main kayak gini kan kalo memang digimonnya sudah pintar kasih cukup kasih satu pintar aja itu dan dia akan lurut gitu udah itu be aku akan biarkan si digimon ini untuk defense karena sebenernya aku mau men-trigger men-trigger apa tuh eee meteormon untuk mengeluarkan skill meltdown kita sabar dulu menanti sabar dulu menanti nyantai-nyantai sayangnya gak ada kopi tapi kok jarangnya di luar ke meltdownnya malah tremor yang dia keluarkan iya yang batu banyak di keluar dari tanah itu kan namu namu skillnya itu tremor ini malah si meteormon ini lebih banyak luar ke skill ee apa itu magma bomb itu sudah aku akan akhiri dulu kita coba apa dapat atau enggak kalau gak dapat ulangi lagi tapi kalau dirasa videonya panjang terpaksa aku akan bermain di luar dari record ini kali ya meteormon gak dapat apa aku oke ku ulangi lagi udah dapat ulangi udah dapat ulangi udah dapat ulangi kayak gitu ya namanya juga tricotor eh aduh aduh mungkin untung itu si si siapa tuh meteormonnya senggol bacok tuh sekali serang kalau tidak ter-define mati dia aku ingin satu teman main game ini ya bareng-bareng tuh kan jadi dia cerita dia melawan meteormon waktu itu dia pakai cheat untuk evolusi ke metal greymon iya metal greymon dan dia dapat skill itu skill yang meltdown itu beruntung kali dia kan nah ini nak skill yang ini jadi kawan aku tuh sempat beruntung dapat mempelajari skill ini dari melawan meteormon waduh aduh aduh mupa soal pengijit tadi monokromon sakit aduh ulangi lagi ulangi terus kalau dia raso ke video ini kepanjangan terpaksa nanti aku akan mencari skill itu di luar dari record ini ya ya lanjut lagi mohon maaf ya aku sudah dapat akhirnya meltdown itu cuman aku tidak sempat melakukan record pembuktian bahwa aku mendapatkan meltdown itu tapi sudah lah aku akan lanjut lagi untuk dialog ini ini dialog terjadi setelah si meteormon kalah bertarung melawan player kita gitu kan oke ini lanjutan dialognya aku nyerah kau kuat ya serah lah kau tau lah cuma kau kasih tau tentang bahaya pulau aku nih baru lahir jadi aku tidak tahu apa apa baru lahir meteormon itu setelah digimon ultimate suku meteorit itu lahir dari langit dan jatuh ke bumi maksud itu kalau kalau nyampak dari langit itu baru dikacau kelahir si suku meteor lucu juga sih lalu lalu kami tidur masih tertidur untuk waktu yang lama seharusnya aku tuh seharusnya lebih lama lagi tidur tapi waktu berjalan lebih cepat disini iya sih apa anyway aku akan cek pulau ini maksudnya itu mungkin keliling atau apa apa wih sedap berarti kawan aku tuh beruntungan waktu itu jadi dia lumayan sekali langsung dapat ilmu meltdown itu ini nah coba kalau aku ganti hit laser ini jadi meltdown 400 MP nya besar ring nya wide berarti ee ini serangan skala besar dan spesifikasinya dia bisa stun enemy stun musuh wah dapet chip wah kesini kan pencapaian si monokromo nya entah nih kalau sudah dapet kill mistake bisa gak diubah ke ultimate entah lah aku udah tau lah aku pernah latensin tapi sudah lah yang penting dapet skill yang paling langkah lah dikata paling gak ada yang lebih langkah lagi dari skill ini setidaknya kita dapet skill yang langkah betul oh ya aku kembali kesini karena siapa tau ee muncul sayangnya gak muncul ya biasanya gini ee siapa tau nantinya aku bisa ketemu si nanimon disitu tapi ternyata nanimon gak muncul sudah aku boleh buat jadi kita akan kembali lagi ini kan masih satu bagian dari dari ini cerita tentang penjelajahan mengenai wilayah ini loh kesiannya si monokromo nya capek sengaja sih aku kegadang misalnya tuh gini misalnya misalnya kegadang tuh si dijimonya ku biarkan begadang karena gini harapan aku untuk tidur itu jangan ditempat tadi harusnya tidur disini weh karena waktu disini berjalan lebih lambat nah ini berjalan normal waktunya nah kalo disini di ancient glacier region ini nah itu waktu berjalan lebih lambat nah harapan aku bisa mengistirahat weh ada item baru nih tuh 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 nah mumpung ada 2 slot kosong seandainya bisa ada 1 lagi nah wah mantap ini itu apa ya hmm redberry ngasih 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 istirahat 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 duplikatin aaah duplikatin dulu jadikan 99 aaah asyik redberry bisa gua berikan ini coba kita skip skip yang tadinya si monokromu capek jadi gak capek lagi karena dikasih redberry tadi kan mantap tuh mantap tuh dapet item langka ga langka juga sih redberry jadi kalo si digimonnya capek kasih ini beh sembuh dah terus meningkatkan disiplin dan happiness waduh disiplin itu tinggi jadi redberry ini memang ampuh betul ya wah mantap mantap jiwanya pokoknya oke aku akan istirahat dulu kesalah kayaknya istirahatnya disini bel skip kita skip oke lanjut lagi ke dialog apa ini mencak meteorit ah gak perlu dikhawatirkan sorry tapi cuma itu yang aku try sudah mau kasih apa ini itu tiranomon oh ini master tiranomon ah kalau tidak menggunakan ini lu lihat itu si hero kita si riko mau ngomongin hehehe lucu lucu ya namanya juga game masih 8bit kali jadi animasi sama emm 3d 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 developmentnya masih kayak gitu ya namanya juga game PS1 master master gak percaya aku kau masih disini master itu siapa sih oke ini siapa tapi master siapa yang menjaga wilayah ini wilayah ancient dinoregion ini ini nih waktunya waktu emas makin kritis di pulau ini kau ke kota tolong yang lain iya pak yakin gak apa po yakin oke masih muda juga tapi ya tolong ee pantau eh kasih indogawi lah aku bakal jago di tempat ini jadi masih si master tiranomon akan menggantikan si tiranomon merah itu untuk menjaga tempat ini hiko itu ceritanya jadi aku suka jadi bisa gak aku ke kota kau harus kerja keras aku akan kerja keras oke master sampai jumpa nanti ini keren tiranomon monokromon master tiranomon dalam satu frame mantap tapi sudah lah aku harap aku mikir apalah yang bisa dilakukan sebenarnya tiranomon itu nanti di kota dia akan jadi tukang masak maksud itu dia bakal bekerja di restoran ini dia punya resep di restoran aku rasa cuba sekali lagi aku kesini ini aku simpen dulu eh sudah ya cuba aku kesini lagi tapi aku percepat aja waktunya ini waduh mak mising puluh ngising sini aduh asem lah gak kadu ngising sini toilet di sini kalau gak salah toiletnya itu walah untung disiplinnya tinggi syukur-syukur si si monokromon bisa nangan ngising ini ini lah aduh aduh lagi genting-genting ngising harus cepat kalau gak terpelet pipis misi om waduh si oma pun di capung woi 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 aku lagi males melawan capung oke si monokromon silahkan berak kalau aja ada penahan rasa berak itu maksudnya itu portable poti oke aku akan kembali lagi ini aku penasaran siapa tau aku bisa ketemu nanimon di ujung jalan dari speedy speedy time region itu malah melawan 2 digimon oke aku akan membuktikan kepada kalian penonton bagaimana kerennya skill yang dengan susah payah aku cari ini meltdown wow beng keren kan 900 attack apalagi kalau attack kita tinggi wah langsung babak bingkas itu seluruh musuh yang ada mantakan keren banget tapi itulah skill ini bener-bener skill yang jarang untuk mempelajari skill ini untuk anda ketahui skill meltdown itu bisa dipelajari di 2 tempat pertama di meteormon tadi atau yang kedua melawan di mountain infinity masih jauh ini video baru video keberapa mungkin bisa video yang kebelasan atau puluhan untuk bisa ke mountain infinity karena prosperity prosperity kota itu harus mencapai 50 keatas untuk bisa ke tempat terakhir tersebut tempat yang akan menjadi tujuan terakhir di game ini saudara ee terlepas dari apa yang aku bilang ini coba lanjut lagi aku akan menjelajahi tempat ini sebentar lagi oke oke monochromonya lapar aku kasih giant meat oke emulator aku berasa beratnya maklumlah komputer spek rendah jadi eem mohonin mohonin penonton kalau misal like dan komen eh like dan subscribe channel ini semoga aku bisa eem mendapat rezeki untuk bisa meng meng upgrade spek PC ini biar bisa biar bisa eem membuat konten yang lebih lebih keren lagi nantinya ini konten sekarang baru ini dulu apa boleh buat kan nah ini dia yang aku cari ini namanya nanimon siapa kau siapa aku siapa kamu kamu siapa siapa kamu siapa dapet nanimon ini tuh mantap ini nah ini ini namanya digi keychain di dimensi keychain aku bisa ngangkat 20 item jadi awal mula aku ngangkat 10 item sekarang bisa ngangkat 20 item oke mantap oke jadi ya gitu aku rasa urusan aku dengan tempat ini sudah kelar sepenuhnya 100% sudah tidak perlu lagi aku menjelajah tempat ini jadi otomatis penjelajahan aku mengenai tempat ini sudah berakhir mulai dari melawan apa tuh mulai dari melawan tiranomon di video sebelumnya menjelajahi ancient dino region bertemu tiranomon untuk diskusi lebih lanjut lalu masuk ke tempat ini melawan meteoromon sampai dapat skill walaupun dengan susah payah aku mendapatkannya dan yang paling terakhir mendapat digi kitchen dari si nanimon memang nanimon itu random maksudnya random itu bisa jadi ada di sana kebetulan Alhamdulillah aku dapat dia muncul pertama kali di sana maksudnya itu di tempat ini di tempat yang sekarang saya berpijak ini tapi terkadang dia berada di 4 tempat lainnya nanti aku akan buat video tersendiri mengenai lokasi si nanimon ini nanti nanti aku rasa untuk video kali ini cukup sampai disini dulu sekali lagi aku harap kalau anda bisa mendukung saya dengan like dan subscribe channel ini dukungan anda sangat berarti buat saya supaya bisa membuat konten lebih baik lagi oke salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun anda menonton video ini sampai jumpa semuanya